Halo guys, sebentar lagi kita akan saksikan video unboxing power supply ya Ini power supply merek Sunshine Tipenya P1505TD Ini yang 5A, ini tampilannya Ada analog, ada digital Jadi 2 versi dijadikan dalam 1 power supply Dan ini kita lihat, kita sandingkan dengan blower quick 850A ini Ya, lumayan gede ya ini Namanya juga 5A kan Ya, lumayan gede lah ya Nah, beginilah penampakannya Kalau kita sandingkan dengan blower, dengan solder kita ya Cukuplah ini untuk alat-alat digunakan untuk teknisi atau servis HP pemula Baiklah, langsung saja kita saksikan videonya ya guys Halo guys, welcome back to my channel Ya, jumpa lagi ya sama gue, John Itung Ya, di kesempatan kali ini Di depan kamera ini sudah ada sebuah paket yang lumayan gede Apakah isinya ini? Ya, tebak ya Sesuai judul, apa ya? Di judul PSU atau Power Supply Nah, ini saya beli di Tokopedia Dan, aduh berat ya untuk diangkat Di toko Dela Cell Online Shop Saya pesannya via JNE Dan ini order di Tokopedia Nah, ini paketnya lumayan gede Baiklah, untuk harganya berapa bang? Ya, nanti kita akan bahas harganya Kita kuliti dulu atau kita unboxing dulu Kita buka semua packingannya Nah, ini kalau saya boleh berkata Packingannya ini ya lumayan safety lah Ini agak gimana ya Agak empuk-empuk gimana gitu Sehingga kalau kebanting ya Bisa terminimalisir untuk kepecahan atau kerusakannya Baiklah, kita unboxing terlebih dahulu Ya, mudah-mudahan saja Enggak kenapa-napa ya Oh, langsung kotak Walaupun ada bubble-nya Padahal saya sudah ngasih tahu aman nggak ini Saya tanya kayak gitu kan Katanya aman Dikasih bubble dan lain sebagainya Ya, sudah makanya saya pesan Baiklah, kita gorong dulu ininya Bubble-bubblenya ini ya Udah Mantap guys Harganya terjangkau banget ini Ya Ya, segini aja Safety-nya untuk packingannya Dikasih bubble sekitar 3 lapisan aja Ya, mudah-mudahan saja Enggak kenapa-napa ya Oke, kita sisipkan dulu itunya Packingannya Nah, ini adalah kotaknya Ini adalah penampakannya Dan ini kita bisa lihat Mereknya Sunshine ya Oke, untuk tipenya Ini teman-teman bisa lihat P1505TD Nah, di sini diperhatikan Kalau 0.5 ini Setiap power supply yang dijual di marketplace ya Khususnya merek-merek kayak Sunshine dan kawan-kawannya itu Merik Kodi kan banyak merek-mereknya itu Kalau di belakangnya ini 0.5 itu berarti 5 ampere Kalau 1503 P1503 berarti itu 3 ampere ya Lihat ujungnya Kalau 0.5 berarti 5 ampere Kalau 0.3 berarti 3 ampere Kalau 0.2 berarti 2 ampere Kalau 0.1 berarti 1 ampere Nah, buat Anda yang ingin membeli power supply Usahakan yang minimal 2 ampere ya Karena ada beberapa HP Yang tidak mau hidup Kalau cuma 1 ampere ya Nah, tapi kalau memang teman-teman kelebihan dana Atau duitnya banyak ya Kalau budgetnya ada ya Lebih baik yang langsung yang 5 ampere ini ya Soalnya kemarin saya cari yang Sunshine juga Yang 1503 atau 3 ampere Harganya selisihnya cukup sedikit Cuma 130-an ya Mending langsung yang 5 ampere Baiklah, coba langsung kita buka dulu Oh my god Dalamnya Oh, dilengkapi dengan ini Bukan juga gabus ini Nah, ini Cukup safety ya Ini seperti kalau kita beli buah apel Yang ininya ya Yang membungkus buah apelnya ya Bukan gabus sih Apa namanya ini Kalau dibakar pakai api ini Langsung terbakar ya Nah, untuk harganya ini Hmm Ini ya banyak merek yang gak karu-karuan Dipakai beberapa bulan saja Udah rusak ya Dan sekarang ini juga Banyak yang buat power supply ya Maksudnya dia beli mesinnya dirakit sendiri Kasih mereknya juga sendiri Nah, ini saya sekaligus membeli kabelnya Oh, ini mungkin kabel bawaannya ini Kita cek dulu Nah, ini adalah kabel yang saya beli Harganya Rp20.000 sebagai cadangan Takutnya nanti ini rusak Ini bisa kita gunakan juga ya Ini Oke, kita langsung buka Oh, lumayan berat ya Tanda-tanda power supply-nya bagus Ya, mudah-mudahan Dan mudah-mudahan juga awet untuk dipakai ya Oke, warnanya ini Sepertinya Kalau kita lihat warna hitam kan Tapi hitamnya ini Hitam ke abu-abuan Nah, disini Ada Ininya ini kan analog ya Ini digital Jadi dua Double Nah, beginilah penampakannya Enggak juga terlalu gede sih Enggak juga terlalu kecil Pas-pasan aja Idih Kalau saya melihat ini Material pembuat Nah, setiap produk Yang saya beli Itu saya cek dulu Luarnya Biasanya kalau luarnya bagus Material pembuat Ininya Pembuat bahan Pembuat power supply-nya ini bagus Biasanya sih Dalamnya juga bagus ya Kalau yang abal-abal itu ya Biasa kaleng-kaleng biasa Kadang seng Digunakan Nah, kalau ini Kalau saya lihat Dan kalau boleh Saya katakan Ini Untuk material pembuatnya ini saja Lumayan bagus Karena saya pernah membeli Yang enggak bagus Makanya saya katakan Ini bagus ya Saya pernah membeli Itu Sejenis kaleng Kalengnya Kaleng murah lagi Ini kaleng juga Cuman Cetnya atau dekoannya Ini bagus banget Ya, kalau memang Ya Kalau memang Power supply itu bagus Dari luarnya Sudah bagus Memang dia Oke Ini adalah Penampakannya Oke Coba kita hidupin dulu Nah Ini kotaknya Kita simpan dulu Kotaknya Ada lagi Kabel satu Cuma yang warna hitam Kok cuma satu Seharusnya Ada kabel merahnya juga Mungkin ini bonus ya Tapi cuma satu Yang ini Oke Coba kita hidupin Ya Sebelum saya colokin Disini kita lihat Terlebih dahulu Untuk kabel-kabelnya ini Biasanya yang murahan itu Ketahuan Yang gak bagus itu Ketahuan Nah ini Kabel powernya saja Kalau saya lihat Sangat berkualitas Sekali Ininya Bahan plastiknya ini Sangat berkualitas Sekali Ini menandakan Kabelnya Bagus ya Walaupun Dengan harga murah Hanya Rp700.000 Ya Oke Kita colokin dulu Ya Dia Menggunakan Yang Tiga kayak gini ya Sama kayak Ini Apa CPU CPU Computer ya Oke Udah tercolok Disana Dan coba Kita hidupin Ya Tombol powernya Yang ini Ideh Keren Nah disini Udah hidup ya Garansinya ini Cuma tiga hari loh Cuma tiga hari Pengetesan Kalau seandainya Kita tes ini rusak Dalam tiga hari Ini boleh dikembalikan Ini Sebenarnya Gak ada garansi sih Yang tiga hari itu Kebijakan dari tokonya Saja ya Nah tapi Biasanya Power supply yang kayak gini Itu Itu jarang banget Rusak ya Kalaupun mau rusak Itu lama banget Nah Untuk kabel bawaannya Yang ini Ini Inilah kabel bawaan Ya untuk yang 5A ini Untuk service Semua HP Termasuk Android Dan iPhone Ini sudah Lebih dari cukup Jangan sampai kebalik Nah Lumayan Untuk kabelnya ini Lumayan juga berkualitas Ya Ya Standar aja Nah Kalau shot Ada ini Indikasinya Nah Ada suaranya Ya Pip 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 Kayak gitu Seandainya nanti Kamu Menyalakan HP Kamu Yang shot Kemudian Kamu Menggunakan Power supply ini Nanti ketahuan Kalau dia Consulate Atau shot Ya Ini 1A Ini 5A Coba kita geser Ini 0 Yang ini 0 Sampai 5V Ya Yang ini Yang ini 0 Sampai 15V Tinggal Pilih Yang mana Abang Pilih Yang mana Nah Disini Ada USB Untuk Mendeteksi Pengecasan Ya Nanti Kalau Seandainya HP kamu Nggak Masuk Dayanya Ketahuan Disini Tinggal Colok Kabel Data Dan ke HP Kamu Nanti Terbaca Disini Apakah Ada Arus Yang Masuk Ke HP Atau Tidak Ya Cukup Simple Nggak ada Penjelasan Yang Gimana Gimana Dan Saya Rasa Teman Teman Semua Disini Udah Pada Tau Tentang Power Supply Dan Ini Baru Kali Pertama Saya Baru Pertama Kali Saya Membeli Power Supply Sunshine P1503 Eh P1505TD Merek Sunshine Coba Kita Setel Ini Ini Puter 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 Ini Puter 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 An Ini Bisa Lost Ya Bisa Lost Ke Putar 360 Derajat Nah Disini Kita Lihat Di Ini Monitor Digital Ini Voltase Current Curen Disini Kita Bisa Lihat Lihat Voltasenya Coba Disini Ini Kan 1 Ampere Coba Kita Geser Ke 5 Ampere Oh Ini Bisa Berkali Kali Puter Puter Ini Nah Ya Untuk HP Yang Zaman Dulu 3,7 Volt Udah Bisa Menghidupkan HP Kalau Sejenis Android Samsung Grand Prime Udah Mau Hidup Di 3,7 Volt Nah Ini Coba Kita Atur Lagi Sampai 5 Volt Ya Biasanya Kalau 5 Volt Ini Ya Kalau 5 Volt Ini HP HP Yang Gede Cuma Enggak Juga Saya Biasanya Paling Mentok 4,1 Volt Atau 4,3 Itu Semua HP Yang Masuk Kesini Udah Bisa Kita Hidupkan Ya Oh Ini Puterannya 360 Derajat Ya Nah 7 Volt 8 Volt Sampai Berapa Volt Sampai 15 Katanya 11 13 13 Wah Bisa Oh Udah Mentoknya 15,5 Ya Oke Kita puter Lagi Coba Kita Jadikan 1 Ampere Ini Untuk HP-HP Kecil Ya 1 Ampere Ini Lihat Analog Yang Ikut Ya Untuk HP-HP Biasanya Umumnya 4V 3,7 Untuk HP Yang Dulu Nah Ini 4V Ini Udah Bisa Menghidupkan HP Cuma Ini Ini Bukan Ini Ya Enggak Satu Set Sama MBR Jadi Fitur MBR Enggak Ada Di Power Supply Ini MBR Itu Adalah Itu Ketika HP Kita Short Atau Consulate Ketika Kita Koneksikan Ke Ini Ke Baterainya Jalur Baterai Positif Sama Negatif Pada HP Kalau MBR Itu Akan Menghanguskan Bagian Dan Untuk Mendeteksi Bagian Yang Short Nah Sementara Ini Tidak Ada Fitur Itu Kalau Yang Anguskan Misalkan Kapasitor Yang Short Atau Consulate Bisa Terbakar Dan Consulate Hilang Nah Itu Yang Satu Set Sama MBR Kalau Ini Enggak Ada Fitur Itu Cuma Enggak Masalah Cukup Bisa Menghidupkan HP Yang Gede Itu Sudah Lebih Dari Cukup Harga 700 Ribu Ini Ya Nah Ini Ini Adalah Promosinya Di Tokopedia Ini Yang 5A Jadi Jangan Salah Daripada Kamu Beli Yang 3A P1503 Yang Mending Kamu Beli P1505 Ini Nah Ini Saya Beli Satu Set Sama Kabel Cadangannya Dan Dikirim Ketempat Saya Berau Kal Tim Kalimantan Timur Ya Ongkirnya 140 Ya Berarti Ini Berapa Kilo 2 Kilo Jadi 863 Sampai 850 Lebih Malah 863 Nah Sebenarnya Saya Pengen Beli Yang Harga 300 Ini Cuman Ini Cuma 2 Amper Ya Udah Kebetulan Juga Budgetnya Ada Yang Mending Langsung Beli Yang 5 Amper Nah Ini Yang P1503 Yang 3 Amper 565 Sementara Yang 5 Amper Tadi Harganya 700 Selisihnya 100 Lebih Saja 130 Sebenarnya Saya Pengen Juga Mau Beli Power Supply Merk Kodi Ini Karena Banyak Yang Menggunakan Yang 2 Amper Ini Cuma Seperti Kataku Tadi Ya Daripada Beli Yang 2 Atau 3 Amper Sekaligus Saja Yang 5 Amper Kayak Gitu Nah Oke Ini Adalah Penampakannya Untuk Power Supply Sunshine P1505 TD Yang 5 Amper Ya Tampilannya Lumayan Cakep Bahan Pembuat Materialnya Lumayan Bagus Juga Ya Kita Simpan Dulu Sini Nah Saya Akan Lihatkan Kepada Teman Teman Semua Power Supply Yang Pernah Saya Beli Yang Ada Fasilitas Atau Fitur MBR Nah Ini Ini Adalah Buatan Anak Indonesia Ya Jadi Ini Udah Rusak Ini Udah Rusak Nggak Sebenarnya Masih Dikasih Garansi Bahkan Garansinya Seumur Hidup Cuman Harus Dikirim Lagi Ongkos Pulang Perginya Kita Yang Nanggung Ya Sebenarnya Ini Bagus Cuman Ini Saya Pakai Ada Satu Tahunan Sih Saya Pakai Ada Di Dalam Itu Yang Meledak Ya Hangus Bau Hangus Kalau Dicolok Ini Kayak Ada Terbakar Terbakar Gitu Suara Suaranya Terus Baunya Hangus Dan Kesana Cuman Saya Males Lebih Baik Saya Beli Yang Baru Harganya Juga Cuma 700 Ini Kemarin Saya Beli 1.600.000 Ya Ini Tapi Karena Ada Gratis Ongkir Dari Pembuatnya Promonya Ya Jadi Ini 1.600.000 Sudah Mendarat Di Tempat Saya Di Berau Kalimantan Timur Ini Dari Jawa Bagaimana Bang Seandainya Ada HP Sot Apa Yang Abang Buat Untuk MBR Nah Saya Sudah Memodifikasi Powerbank Powerbank Bisa Cuma Modal 200.000 Beli Yang 10.000 Atau 20.000 MAH Sudah Bisa Beli Yang Real Capacity Kita Sisipkan Dulu Ini Oke Disini Kita Bisa Lihat Power Supply Tampilannya Ya Lumayan Bagus Coba Kita Tes Menghidupkan HP Dulu Dan Kita Akan Menghidupkan HP Lenovo VK5 Plus Lenovo VK5 Jangan Sampai Terbalik Memasang Kabel Positif Negatif Perhatikan Baik Baik Ya Ternyata HP Lenovo Ini Di 3,7 Volt Tasus Saja Udah Bisa Hidup 3,7 Volt Tasus Saja Udah Udah Bisa Menghidupkan HP Lenovo VK5 Ini Ya Oke Kita Copot Aja Ya Coba Kita Bandingkan Dengan Power Supply Yang Murah Harganya Ini Cuma 1 Ampere Ya Ini Merek XT 1501 Ampere Jauh Memang Harganya Ini Di bawah 200.000 Cuman Ini Efektif Banget Ya Baik Untuk Menembak Daya Baterai Ini Lebih dari Cukup Walaupun Baterainya Gede Atau HP Ini Cukup Untuk Menembak Baterai Apabila Baterainya Mengalami Drop Tapi Untuk Menghidupkan HP-HP Android Yang Gede Gede Itu Gak Bisa Ya Ini Gak Mampu Karena Cuma 1 Ampere Nah Beginilah Perbandingannya Perbandingan Besarnya Kalau Yang Sama Yang Ini Tadi Nyaris Sama Ya Besarnya Ini Sama Ini Nah Kalau Ini Jauh Beda Nah Untuk MBR Saya Menggunakan Ini Ya Powerbank Yang Udah Saya Modifikasi Bukan Juga Modifikasi Hanya Menghubungkan Kutub-kutubnya Dan Mengasih Kabel Dan Ini Ampuh Banget Dijadikan MBR Langsung Hangus Shotnya Langsung Hilang Kalau Memang Kapasitor Atau Resistor Tapi Kalau Semi Semi Consulate Biasanya IC-IC Power Tetap Nggak Bisa IC Power Itu Kalau Shot Ya Dicabut Diganti Sama Yang Baru Nah Disini Udah Penampakannya Dan Nggak Ada Yang Harus Kita Bahas Lagi Saya Kira Itu Aja Ya Dan Berhubung Keterbatasan Waktu Kita Video Ini Lumayan Panjang Jadi Disini Supaya Teman-teman Itu Benar-benar Bisa Paham Dan Saya Mencoba Mengasih Informasi Kepada Teman-teman Dan Berhubung Saya Juga Baru Pertama Kali Beli Ini Dan Di Youtube Juga Banyak Juga Kok Yang Review Ada Yang Bilang Bagus Ada Yang Bilang Bagus Ya Lebih Baiknya Kita Beli Harganya Juga Cuma 700 Dikirim Ketempat Saya Ini 2 Kilo Sekitar 863 Ribu Tadi Beginilah Penampakannya Enggak Ada Yang Gimana Gimana Hanya Saja Disini Analog Disini Digital Kayak Gitu Sampingnya Ada Angin Supaya Ada Lubang Angin Supaya Kalau Panas Udara Bisa Masuk Kedalam Bisa Juga Kita Kasih Kipas Angin Kalau Seandainya Panas Kalau Memang Gak Dipakai Atau Gak Digunakan Yaudah Dimatiin Aja Ini Adalah Penampakannya Baiklah Mungkin Demikian Saja Video Unboxing Ini Semoga Video Ini Bisa Mengedukasi Teman Teman Dan Semoga Apa Yang Saya Sharing Disini Bisa Sedikit Banyaknya Memberikan Informasi Yang Bisa Teman Teman Manfaatkan Sebaik Baiknya Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Saya John Itung See You The Next Video My Brother